Simak nih, Kepulauan Mafia, pulau terluar yang berhadapan langsung Samudera Pasifik. Kepulauan Mafia berada di Kabupaten Supiori, Papua. Lokasinya berbatasan dengan dua negara, Palau dan Filipina. Kepulauan Mafia memang cukup jauh dari Sorendiweri, ibu kota Kabupaten Supiori. Kira-kira 150 mil atau sekitar 240 kilometer. Wilayah tersebut tidak bisa dijangkau dengan menggunakan speedboat atau kapal kecil. Namun, harus digunakan kapal perintis. Sebab, lokasinya di Laut Lepas, yakni Samudera Pasifik. Masyarakat di wilayah Kepulauan yang sangat terpencil itu jarang pergi ke Biak atau ke Kabupaten Supiori. Iya, selain karena wilayah tersebut jarang dikunjungi kapal perintis, faktor cuaca sering menjadi kendala. Kepulauan Mafia terdiri atas 5-5 pulau. Yaitu, Pulau Brasi, Brasi Kecil, Vanildo, Vanildo Kecil, dan Pulau Mafia Pegun. Pulau-pulau tersebut berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik dan berdekatan dengan negara Republik Palau yang berjarak sekitar 390 mil. Selain Republik Palau, Kepulauan Mafia berbatasan dengan negara Filipina. Karena itu, wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal pengamanan, dari pemerintah Indonesia. Kepulauan Mafia ditumbuhi banyak pohon kelapa. Mata pencaharian penduduk pulau tersebut adalah kopra kelapa yang dikeringkan. Karena itu, hasil utama Kepulauan tersebut adalah kopra. Hasil kopra yang dikelola masyarakat dibeli langsung oleh penduduk dari wilayah Sulawesi. Di gugusan Kepulauan Mafia juga terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Misalnya, bebek laut, penyu, berbagai jens ikan, dan burung-burung. Makanan utama penduduk Mafia adalah ikan dan sejenis umbi-umbian. Penduduk di Kepulauan Mafia tergolong tidak terlalu banyak. Di antara lima pulau itu, hanya Pulau Brasi yang berpenghuni dengan enam puluhan kepala keluarga KK. Pada pemilu legislatif 2014, pemilih yang tercatat di KPU Supiori hanya 106 orang. Kehidupan masyarakat di wilayah Kepulauan Mafia tergolong masih sangat sulit. Iya, mereka hanya mengandalkan makanan dari umbi-umbian dan ikan. Bagaimana tidak, untuk bisa ke kota, masyarakat hanya sekali dalam sebulan atau dua bulan. Sebab, kondisi cuaca dan terbatasnya sarana transportasi laut mengakibatkan warga terisolasi. Guru dan petugas medis yang menjalankan tugas di Mafia juga jarang. Kalaupun ada, hanya satu-dua orang. Di sana memang sudah ada satu unit SD dan pustu-puskesmas pembantu. Hanya, kesejahteraan guru dan petugas kesehatan perlu mendapat perhatian serius.